Salam Bapak Ibu Senang bertemu dengan Bapak Ibu Yaitu walaupun melalui sarana media Jelas kami jauh lebih senang bisa berada bersama-sama dengan Bapak Ibu langsung Tetapi karena pandemi ini Maka kami akan menjalankan proses KPR dua kali ini Melalui video dan Zoom Jelas dalam semua ini Yang penting bukan hadirat saya atau seorang lain Yang penting adalah hadirat Tuhan Dan kami yakin bahwa Tuhan pasti akan menyertai Bapak Ibu Untuk itu saya sarankan walaupun melalui sarana video Mari kita berdoa dan minta Tuhan ikut bersama-sama Di dalam seluruh dan sepanjang proses ini Mari kita berdoa Tuhan kami tahu Engkau telah berjanji Engkau akan membangun gereja-Mu Dan Tuhan kami hanya hamba-hambamu yang mau dipakai oleh Engkau Untuk menjadi tangan dan kaki dan mulut-Mu di atas muka belu Tuhan tolong kami sepanjang proses KPR dua ini Supaya kami sungguh-sungguh akan mendengar suaramu Dan akan bisa menjadi membangun gereja yang berkenan kepada Engkau Terima kasih Sertai semua kami Tuhan Saya mohon di dalam nama Yesus Amin Baik Nah saya harap saudara telah berkumpul bersama-sama Dan saudara sudah terima bahan diktat yang seperti ini Dan kami akan menggunakannya sepanjang program ini Jadi mari kita mulai dengan melihat beberapa pertanyaan penting di awal Dan mungkin pertanyaan pertama yang mau kami sampaikan kepada saudara adalah Apa sih? Apa sebenarnya tugas? Apa tugas gereja yang sebenarnya? Apakah? Why does the church exist? And what must the church do? Kenapa gereja itu berada? Nah saudara Saudara ingat Waktu Tuhan Yesus meninggal Dan bangkit Dan dia Kumpulkan mereka semua Di atas sebuah bukit Bernama Bukit Zaitun Dan dia sedang bincang-bincang dengan mereka Saudara ingat apa yang terjadi Tiba-tiba Dia terangkat dari mereka Dan mereka Sungguh Menjadi bingung Nah saudara Ini sebenarnya bukan yang kita biasa Memikirkan Kalau kita pikir mengenai gereja masa awal Kita pikir mengenai gereja yang penuh semangat Yang penuh kuasa roh dan segala macam seperti itu Tetapi kenyataan Dalam kisah para rasul fasal 1 Mereka semua Bingung Dan mereka begitu bingung Sampai Harus ada malaikat yang datang Baca sendiri dalam kisah para rasul fasal 1 Harus ada malaikat yang datang Dan malaikat itu katakan kepada mereka Hey Jangan Mereka juga bingung Mereka juga bingung Mereka juga bingung Sebab Tanpa Urapan roh kudus Tanpa Apa yang roh kudus berbuat di dalam hidup mereka Mereka Tidak tahu Apa yang harusnya berbuat Sehingga kita melihat Bahwa Peristiwa Peristiwa di dalam kisah para rasul fasal 2 Adalah peristiwa yang sangat-sangat menentukan Dan untuk itu kita akan membaca Langsung dan walaupun ada di video saya akan langsung membaca Karena ada tiga perkara yang terjadi Di dalam kisah para rasul fasal yang kedua Yang merubah Sekelompok manusia biasa Yang bingung-bingung Menjadi satu badan Yang penuh kuasa Yang merubah Yang memutar balikan dunia pada zaman ini Kisah para rasul fasal 2 Ayat yang kedua Maka penuhlah mereka Dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata Di dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang Diberikan oleh roh itu Kepada mereka Untuk mengatakan Jadi di awal dari segala galanya Di awal dari Semua Peluncuran gereja pertama Adalah sebuah pertemuan Sebuah bahasa Inggris kita bilang Encounter Mereka bertemu Dengan roh kudus Dan saudara itu Yang menjadi Dinamis Itu yang menjadi tenaga Itu yang menjadi kuasa Yang akan merubah gereja kita Pada masa kini Nah saudara Saudara tahu Bahwa pada hari itu Ada seorang yang berdiri Yang bernama Petrus Firman Allah berkata Bahwa dia berdiri Dan dia mulai berbicara Di hadapan mereka Nah saudara-saudara Harus tahu Sebenarnya Petrus itu Bukan Petrus Bukan orang yang Sebenarnya Sanggup Ataupun layak Karena ingat Hanya beberapa Mungkin Empat puluh hari sebelumnya Empat puluh sekian hari sebelumnya Dia telah Menyangkal Yesus Di hadapan orang-orang Tetapi sekarang Karena dia telah Bertemu dengan roh Maka Bangkitlah Petrus Berdiri dengan Sebelas rasul itu Dan dengan Suara yang nyaring Saudara Memang Dalam bahasa asli Dengan suara yang nyaring Ia berkata Adalah kata-kata Dalam bahasa asli Yang sama Yang di dalam ayat Yang kita baca tadi Maka Berbicaralah mereka Berkata-katalah mereka Dalam bahasa roh Jadi Bersuaralah Dengan suara yang nyaring Kepada mereka Hai kamu orang Yahudi Dan kamu semua Yang tinggal di Jerusalem Ketahuilah Dan cangkamp Cangkamp Perkataanku ini Orang-orang ini Tidak mabuk Seperti yang kamu Sangka Karena Hari baru Pukul 9 Tetapi Itulah yang Difirmankan Allah Dengan Perantaraan Nabi Yoel Saudara Kita tahu Bahwa Ia Dirubah Oleh Pertemuan Yang telah Ia Ia Mengalami Dengan roh kudus Ia Dirubah Dan Dengan Kuasa Yang Sama Yang Dia Berbicara Dalam Bahasa Roh Dan Seringkali Kita Memikirkan Wah Kalau roh kudus Pasti Urapi saya Bisa bicara Dalam Bahasa Roh Dengan Kuasa Yang sama Dengan Urapan Yang sama Dia berdiri Dan Dia Mulai Berkata Dan Menyampaikan Firman Dan Sudara Tahu Apa yang Terjadi Pada Hari Itu Ia Disitu Terjadi Perubahan Yang Luar Biasa Dalam Satu Kali Khotbah Bapak Bapak Ibu Gembala Bapak Ibu Gembala Saya Sendiri Belum Pernah Berkhotbah Sehingga Ada Tiga Ribu Orang Bertobat Sekaligus Tetapi Hari Itu Ada Tiga Ribu Orang Yang Bertobat Nah Sudara Mungkin Katakan Wow Itu Luar Biasa Tapi Tunggu Dulu Kalau Gereja Anda 120 Yang Memang Itu Yang Kumpul Pada Hari Itu Dan Itu Berubah Menjadi 3 Ribu 120 Apa Yang Akan Bapak Ibu Gembala Atau Bapak Ibu Tim Visi Apa Yang Bisa Dilakukan Apa Yang Akan Dilakukan Supaya Gereja Itu Bisa Bangun Bisa Bisa Bertumbuh Dengan Baik Dan Supaya Jiwa-jiwa Yang Diselamatkan Hari Itu Tidak Tercecer Tidak Terhilang Tetapi Supaya Mereka Betul-betul Menjadi Apa Yang Dihendaki Oleh Tuhan Dan Rahasianya Kita Menemukan Di Dalam Sebuah Proses Dan Dalam Ayat Yang ke-42 Sampai Dengan Yang ke-47 Walaupun Sekali lagi Ayat Ini Sedikit Lebih Panjang Kita Akan Membaca Secara Lengkap Dan Perhatikan Secara Khusus Kegiatan Kegiatan Yang Terjadi Pada Gereja Yang Ada Di Jerusalem Ini Perhatikan Sudara Perhatikan Sendiri Mereka Bertekun Dalam Pengajaran Rasul-rasul Oh Disitu Ada sedikit Tanda ya Tekun Dalam Pengajaran Rasul-rasul Dan Di dalam Persekutuan Oh Ada Sesuatu Yang Lain Dan Mereka Selalu Berkumpul Untuk Memecahkan Roti Dan Berdoa Maka Takutlah Mereka Semua Sedangkan Rasul-rasul Itu Mengadakan Banyak Mujizat Dan Tanda Dan Semua Orang Yang Telah Menjadi Percaya Tetap Bersatu Dan Segala Kepunyaan Mereka Adalah Kepunyaan Bersama Dan Selalu Ada Dari Mereka Yang Menjual Hartanya Lalu Membagi Bagikannya Kepada Semua Orang Sesuai Dengan Keperluan Masing-masing Dengan Bertekun Dan Dengan Sehati Mereka Berkumpul Tiap-tiap Hari Dalam Bait Allah Mereka Memecahkan Roti Di rumah Masing-masing Secara Bergilir Dan Makan Bersama-sama Dengan Gembira Dan Dengan Tulus Hati Sambil Menguji Allah Dan Mereka Disukai Semua Orang Dan Ini Yang Paling Membuat Saya Terkesan Bagian Terakhir Dari Ayat 47 Dan Tiap-tiap Hari Tuhan Menambah Jumlah Mereka Dengan 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 Orang Yang Diselamatkan Jadi Sudara Gereja Pertama Tidak Hanya Bertemu Dengan Rokudus Ayat 4 Tidak Hanya Menyampaikan Firman Allah Tetapi Ada Proses Yang Terjadi Sehingga Gereja Yang Awal Itu Tidak Tercecer Jiwa-jiwa Yang Diselamatkan Tidak Hilang Tetapi Mereka Semua Bisa Bersatu Dan Mereka Bisa Menjadi Gereja Yang Tuhan Hendak Apa Yang Menjadi Ciri Dari Gereja Yang Sehat Dalam Buku Saudara Dalam Catatan Saudara Saudara Boleh melihat Pada Halaman Yang Kedua Saya Membaca Dari Situ Gereja Yang Sehat Terdiri Dari Empat Lima Hal Pertama Membentuk Dan Memelihara Hubungan Yang Penuh Kuasi Kasih Yang Kuat Mengembangkan Dan Memobilizir Umat Umat Mereka Aktif Bertindak Dengan Tujuan Yang Jelas Dan Mempunyai Fokus Keluar Yaitu Mengarah Atau Menjangkau Keluar Mereprodusir Dan Melipat Gandakan Misinya Di antara Orang lain Dan Tempat lain Mereka Tidak Hanya Di Yerusalem Tetapi Mereka Tersebar Kemana-mana Dan Yang Terakhir Dalam Daftar Ini Tetapi Yang Menjadi Pusat Dan Menjadi Sumber Tenaga Dari Semua Hal Itu Adalah Mereka Mengejar Dan Menaati Allah Dengan Penuh Gairah Oh Sudara Semoga Semua Gereja Kita Bisa Mempunyai Lima Ciri Seperti Ini Sehingga Di dalam Seluruh Program KPR 2 Ini Kita Akan Menggunakan Sepuluh Pertanyaan Dan Sepuluh Pertanyaan Ini Sudara Boleh Melihat Di dalam Halaman 2 Di dalam Catatan Sudara Dan Saya Baca Secara Cepat Cepat Dan Tidak Mendalami Satu Persatu Tetapi Tolong Perhatikan Ada Pertanyaan Kemudian Ada Di dalam Huruf Hitam Di Sebelah Kanannya Apa Kata Yang Menyimpulkan Pertanyaan Tersebut Jadi Sepuluh Pertanyaan Yang Gereja Anda Harus Bertanya Sepuluh Pertanyaan Yang Bila Mana Sudara Dapat Menjawabnya Dengan Tepat Saya Jamin Gereja Anda Akan Sehat Satu Untuk Apa Kita Ada Itu Misinya Why Are We Here Nomor Dua Kemana Kita Sedang Menuju Where Are We Going Itu Visi Kita Kemana Sedang Kita Menuju Nomor Tiga Bagaimana Seharusnya Perilaku Kita Itu Nilai Kita Nomor Empat Bagaimana Caranya Kita Dapat Sampai Di Sana Ini Adalah Rencana Strategis Nomor Lima Bagaimana Kita Akan Menarik Orang Orang Yang Baru Ini Adalah Penjilan Nomor Enam Bagaimana Kita Akan Memperlakukan Mereka Ketika Mereka Tiba Berbicara Mengenai Persebutuan Nomor Tujuh Bagaimana Kita Akan Memuridkan Mereka Yaitu Jelas Katanya Jelas Pemuridan Nomor Delapan Bagaimana Kita Akan Melatih Mereka Untuk Melayani Ini Berbicara Mengenai Pelayanan Nomor Sembilan Bagaimana Kita Akan Mengilhami Atau Menginspirasi Mereka Untuk Bersifat Misional Baik Secara Lokal Maupun Global Ini Berbicara Mengenai Penjilan Dan Yang Kesepuluh Dan Sebenarnya Bukan Terakhir Tetapi Menjadi Fondasi Dan Sumber Dari Segala Bagaimana Kita Akan Menolong Mereka Berkemuh Dengan Allah Sehingga Saya Mengundang Perhatian Sudara Kepada Catatan Yang Ada Pada Halaman Yang Ketiga Di Dalam Buku Sudara Yaitu Dari Kisah Rasul Fasal 2 Ayat 42 Sampai 47 Mayoritas Pakar Kesehatan Gereja Menemukan Lima Fungsi Yang Dipraktikan Oleh Gereja Abad Pertama Dan Sudara Boleh melihat Saya mulai Di sebelah Kiri Melayani Sebelah Atas Bertumbuh Sebelah Kanan Berhubungan Sebelah Bawah Pergi Dan Di sebelah Tengah Beribadah Dan Saya Saya Akan Menantang Sudara Untuk Menghafal Kelima Fungsi Ini Karena Hampir Setiap Kali Kita Bertemu Kita Akan Melhafal Bersama Sehingga Tanpa Sudara Melihat Sudara Harus Bisa Melhafal Bagian Ini Jadi Lima Fungsi Gereja Sekali Lagi Adalah Apa Mungkin Mulai Dari Melayani Bertumbuh Hubungan Pergi Beribadah Nah Sudara Saya Mau Berbicara Sebelum Kita Tutup Sesi Yang Pertama Ini Saya Mau Berbicara Sedikit Mengenai Kata Transformasi Karena Tujuan Kita Di dalam Seluruh Proses Ini Adalah Transformasi Transformasi Berarti Apa Transformasi Berarti Berubah Berubah Dari Situasi Yang Ada Sekarang Menjadi Situasi Yang Lebih Baik Dan George Bullard Memberikan Satu Kutipan Yang Kami Rasa Sangat Berguna Bagi Kami Dan Kami Akan Mengulang Setiap Retret Dan Saya Mengajak Sudara Untuk Membaca Kalau Bisa Membaca Sama-sama Secara Lisan Transformasi Bukanlah Tujuan Bagi Jemaat Itu Bukanlah Tempat Ketibaan Dimana Perjalanan Transformasi Dapat Dinyatakan Telah Berakhir Tetapi Sebaliknya Transformasi Merupakan Perjalanan Yang Terus Menerus Berlangsung Jemaat Tidak Bertransformasi Satu Kali Saja Mereka Bertransformasi Terus Menerus Jadi Sudaraku Yang Kami Mau Menekan Kepada Sudara Pada Saat Ini Adalah Gereja Sudara Menjalani Proses KPR 2 Oh Sudara KPR 2 Itu Bukan Sesuatu Yang Luar Biasa Ini Hanya Sebuah Beberapa Presentasi Yang Kami Berikan Beberapa Alat Yang Kami Gunakan Tetapi Sudara Transformasi Sebenarnya Adalah Proses Yang Harus Terjadi Terus Menerus Kalau Gereja Sudara Sedang Mandek Harus Ada Transformasi Kalau Gereja Sudara Sedang Maju Tetap Harus Ada Transformasi Karena Seperti Kami Akan Melihat Dalam Beberapa Sesi Berikutnya Maka Gereja Itu Bertumbuh Dan Kalau Tidak Selalu Diperbaharui Tidak Selalu Melihat Apa Yang Kemana Tuhan Sedang Mimpin Sekarang Gereja Itu Bisa Menjadi Saya Mau Mengakhiri Bahagian Ini Dengan Sebuah Doa Yang Didoakan Oleh Seorang Di Abad 16 Bernama Francis Drake Disini Ada Tiga Paragraf Yang Terdapat Dalam Halaman Tiga Di dalam Catatan Sudara Dan Saya Mendorong Sudara Untuk Membaca Secara Lisan Bersama-sama Dan Kemudian Ada Tiga Paragraf Kemudian Ada Diskusi Bersama Jadi Mari Mari kita Membaca Secara Perlahan Dengan Merenungkan Isi dari Masing-masing Siap Goncangkan Kami Ya Tuhan Ketika Kami Sudah Merasa Terlalu Puas Dengan diri Kami Sendiri Ketika Mimpi-mimpi Kami Telah Terwujud Karena Memang Terlalu Kecil Ketika Kami Tiba Dengan Selamat Karena Kami Memang Berlayar Terlalu Dekat Kepantai Halimia Kedua Goncangkan Kami Ya Tuhan Ketika Dengan Segala Kelimpahan Harta Yang Kami Miliki Kami Tidak Lagi Haus Akan Air Kehidupan Ketika Karena Telah Jatuh Cinta Dengan Kehidupan Kami Tidak Lagi Bermimpi Tentang Kekekalan Dan Dalam Usaha Kami Untuk Membangun Bumi Yang Baru Kami Telah Membiarkan Visi Kami Akan Sorga Dan Baru Dan Alimia Ketiga Goncangkan Kami Ya Tuhan Untuk Lebih Berani Untuk Menjelajah Laut Yang Lebih Luas Dimana Badai Akan Menunjukkan Kepiawaan Kami Dimana Ketika Kami Tidak Dapat Lagi Melihat Daratan Kami Akan Menemukan Bintang Bintang Kami Memohon Supaya Engkau Memperluas Cakra Wala Pengharapan Kami Dan Mendorong Kami Memasuki Masa Depan Dengan Kekuatan Keberanian Pengharapan Pengharapan Dan Kasih Sudara Ini Sesuatu Doa Yang Sangat Sangat Menggoncangkan Hati Kami Nah Sebagai Bagian Akhir Dari Rekaman Pertama Ini Saya Mau Mendorong Sudara Secara Kelompok Membahas Tiga Paragraf Tersebut Mungkin Pertama Sudara Akan Masing-masing Menyatakan Saya Suka Alinea Paragraf Satu Saya Dua Saya Tiga Dan Kenapa Dan Dari Situ Saya Mendorong Sudara Untuk Mulai Berpikir Apakah Kami Secara Pribadi Dan Kami Di Dalam Gereja Kami Betul-betul Sudah Menjadi Puas Dan Kemana Sekarang Tuhan Mau Membawakan Jadi Sekarang Secara Kelompok Ayo Berdiskusi Terima 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 kasih.